Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys kembali lagi di channel kami Mat Sefa Apa kabar ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pada video kali ini Tim Mat Sefa akan memberitahu Tentang pemotongan alpokat Atau buah alpokat Sampai aja guys Bisa lihat ini yang kami mau potong Kemarin tuh ada yang Nanya tentang alpokat Ini guys sambung pucuk Ini Sambung sisip guys inilah hasilnya Nanti Kalian tau ini Apa kami gini kan Ini tujuannya Ini dipotong nih Dikupas Kulitnya Kulitnya terus Biar nutris yang ini Fokus kesini guys Jadi gak fokus sama Si induknya ini Jadi yang batang kecil nih Nanti Ini udah kami Apa Kerat Kayak gini hasilnya Kurang lebih Dua bulan guys Kurang lebihnya Dua bulan Nah kurang lebihnya Umurnya 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 Nah ini yang nanti kami mau Potongnya guys Terus Nah yang kayak gini guys Nah ini kecil-kecil nih Ini Tundasnya ini gak apa-apa Dibuang Pokoknya yang ada kayak gini Buang aja gak apa-apa Tuh Tuh Ini Besar deh Beruntisnya tuh gak kesini guys Fokusnya ke ini nanti Satu ini Kalau sambung C-shape tuh guys Dia Harus itu Pendek guys Gak bisa tinggi Beda kalau sama cangkok Kalau cangkok itu Pembatangnya besar Itu Tidak bisa cangkok guys Ini Induknya Tuh Pendek guys Itu induknya Menggunakan Sambung Pucok Nah ini Nah ini Kas Kembali lagi Ini Jelas ini guys ya Tidak ulang lagi tadi Biar ini Nutrisnya Yang kalau kita Buang ini guys Nah ini kan kemarin Sudah kami potong Kami buang kulitnya Biar nutrisnya Dari sana itu Fokus ke sini Nah Jadi nanti Setelah dipotong Begini Kan Kan otomatis Pisah dari induknya guys Jadinya gak stress Karena sudah terbiasa Dari Yang indukan Yang baru ini Nah Kalau kita potong Bismillahirrahmanirrahim Gini kan Gini kan Kita potong Otomatis kan sudah Nggak Nginguduk sana Ikut induk sana Induk yang besar Nah Gini Nah Sudah terpisah Nah nutris di sini Langsung ke sini Nah Naik ke atas Jadi Insya Allah ini Gak stress Yang batang ini Gak stress Karena udah dikerat duluan Ini Sudah dikerat duluan Itu gunanya Pengaratan Kalau kita mau Dipisah Sama induknya Nah Sekarang Sudah sendirian Sama ini Jadi Nah mungkin itu aja Yang bisa disampaikan Nah ini Mudah ini Ini yang baru Ini guys Ini jangan dibuka dulu Ini paling-paling Baru satu bulan Masa Belum menempel Sempurna Seperti ini juga Intinya waktu Kalau misalnya Jenis Tempel kayak gini guys Intinya itu tadi Induknya disiram Ya ini Polybagnya ini Harus disiram Jadinya gak mati Si settlingnya ini nanti Biar hidup sempurna Oke guys Peace gitu aja guys Nah itulah Yang lebih lengkapnya guys Dari Ayah tadi guys Itu yang lebih lengkapnya guys Bisa dimengerti Semuanya guys Dicoba di rumah guys Ini Pohonan Pukat Oke Mungkin Hanya ini Yang bisa Kami sampaikan Pada sore hari ini Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Oke Kami akhiri Pogiat tema Sefa berkata-kata yang salah Kami mohon maaf Karena manusia itu Memiliki kesalahan guys Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan selamat beraktifitas Kembali Terima kasih Terima kasih Terima kasih